Oke, Assalamualaikum hari ini kita berjumpa lagi Dan materi yang akan kita bahas yaitu Gimana caranya mengidentifikasi nomor handphone Nomor handphone itu misalkan Di depannya ada 081 Termasuk Operator celular, telekomsel misalnya 088 termasuk Operator celular, smart friend Kemudian, ya masih banyak lagi Nomor operator celular ya Dan kita akan identifikasi hal tersebut Dan kita memiliki 1 juta Nomor handphone lebih ya Dan 1 juta ini kita akan Identifikasi dengan sangat cepat sekali Oke, seperti apa caranya Kita akan menggunakan formula seperti biasa Dan langsung aja ke tutorialnya Let's go Dan disini sudah saya punya Atau sudah siapin ada sekitar 1 juta lebih nomor handphone Oke, disini kita bisa Lihat disini Sampai yang terakhir Ya, ini ya Jadi sampai baris yang paling air 1 juta 48.576 ya Dan ini kita akan Identifikasi apakah nomor ini Termasuk operator celular Smart friend atau Telkomsel atau indosat Ataupun ya operator lain ya Kita bisa mengetahui Ini nomor handphone Dengan nomor 0882 itu Termasuk operator celular apa gitu ya Nah, kita bisa mengidentifikasi hal itu Dengan sangat cepat sekali Yang penting kita harus punya dulu Referensi data Untuk nomor handphone-nya Operator celular-nya Seperti disini ya Oke, ini adalah referensinya Dan ini saya ambil Dari internet juga Informasinya silahkan Dilihat untuk Jenis-jenis kartu Nomor handphone Operator celular ya Disini ada 0852 Termasuk kartu AS Ini adalah termasuk Telkomsel semua Sampai sini Sampai sini ya Kemudian ini juga ada Indosat Seperti ini Ini adalah nomor-nomor Identifikasinya Jadi di awal saja Dan 1 juta ini 1 juta nomor handphone ini Kita bisa tentukan Ini termasuk nomor handphone Operator celular mana Dan dalam waktu cepat ya Oke Yang pertama Yang pertama Kita akan cari tahu dulu Karena disini kan identifikasinya Hanya 4 digit ya Di depan angka Maka kalau seperti itu Kita akan coba ambil dulu 4 digit yang pertama dulu ya 4 digit angka Dari nomor handphone ini Dari sebelah kiri ya Nah untuk fungsi ini Sangat mudah sekali Tinggal kita menggunakan Fungsi lab saja Ambil yang ini Textnya Kemudian nomor charakternya 4 digit Koma 4 Seperti ini Kita enter Dan hasilnya adalah ini Nah kalau sudah dapetin Kayak gini Berarti Ini Kita ambil dengan cara Vlookup ya Oke Kita ganti Atau kita tambahkan Dengan fungsi Vlookup Seperti ini Nah lookup Vue nya adalah 0882 Dengan fungsi Left B4,4 ini ya Kemudian disini Kita titik koma Kita akan mencari Tabel array nya Sebagai referensi database Untuk kartunya ini Oke Kita blok sampai Dengan bawah Seperti ini Control shift Anak panah bawah ya Kemudian kita kunci Karena nanti akan kita drag Sampai ke baris terakhir Seperti ini Dan titik koma Kemudian disini Adalah kolom Index nya adalah kolom Kedua Karena kita akan mencari Nama operator sekulernya Kemudian kita Rank lookup nya Filih yang Exact Ya seperti ini Atau false Oke Kalau sudah kayak gini Tinggal enter saja Kalau muncul seperti ini Tinggal yes Nah ini sudah dapat ya Artinya ini adalah operator Smartpen Ini nomor smartpen ya Oke Kalau sudah dapat kayak gini Tinggal double click aja Seperti ini Tekek Dan tunggu sesaat Ini adalah proses Beberapa detik Ya ini adalah sudah dapat ya Semuanya Kalau kita lihat disini Ini hasilnya Sudah nampil semua ya Setiap nomor handphone Ada Kartu operator selulernya Namanya ya Ada smartpen Aksis Ada kartu Indosat Telkomsel XL Dan 3 ya Oke Sampai terakhir ada 3 Jadi cukup cepat ya Jadi Disini 1 juta nomor handphone Sudah ada Operator selulernya Nama operatornya gitu ya Oke Selain cara ini Juga Kita bisa memanfaatkan Rumus Index match ya Ini sebagai Pemahaman saja Bahwa Vlookup sama dengan Index dan match ya Oke Untuk index match ini Juga sama saja Kita akan mencari Empat digitnya Karena kita akan Mengidentifasi dari sini Kita buat disini Yang kedua ya Kita gunakan fungsi Lab seperti tadi Kemudian ini Ambil Empat digit Seperti ini Empat digit dari kiri Ya Awal Kemudian enter Ini kita sudah dapetin 088 Sama seperti tadi Kemudian Ini kita Coba Match ya Temukan dengan Data yang ada di sheet 2 Sebagai referensi Nomor operator selulernya Oke Kita match Luka value-nya adalah 0882 Sama seperti tadi Oh sorry Ini disini Kemudian Kalau sudah kayak gini Lookup array-nya Kita ambil data yang di sheet 2 Ini lookup array-nya Oke Seperti ini Ini nomor-nomornya ya Seperti ini Kita Block seperti ini Control shift Anak panah bawah Oke Lalu kita kunci dengan F4 Lalu titik koma Dan pilih exact Ya 0 Kalau tadi kan exact-nya adalah false Oke Kalau sudah kayak gini Tekan tab Lalu tekan enter Kemudian muncul seperti tadi Hampir sama Yes aja Nah ini nomor Posisinya Dia akan temukan pada posisi baris ke 31 Dari tabel array B3 sampai B40 di sheet 2 Oke Kalau sudah kayak gini Kita akan mengindex Jadi posisi di baris 31 ini Kita akan index saja Index Seperti ini Kemudian Ini adalah array-nya Array-nya kita ngambil data yang Ini ya Tadi Seperti tadi Ini kita block saja Seperti ini 2 Kemudian Control shift Anak panah bawah Seperti ini Lalu tekan F4 Untuk dikunci Supaya nanti Ketika baris kedua Itu tidak berubah Data array-nya Kemudian Titik koma Dan titik koma Ini untuk row number-nya Yaitu dengan tadi fungsi Match dan left Oke Kalau sudah kayak gini Kita tambahkan saja Di sini Untuk kolomnya Kolomnya Karena kita akan mencari Nama operatornya Ini berada di posisi kolom kedua Kolom pertama adalah Nomornya Oke Ini ID-nya ID nomor pertama Empat digit pertama Di awal Oke Sekarang kita ambil Namanya Berarti koma 2 Oke Seperti ini Kalau sudah kayak gini Tinggal enter saja Dan muncul seperti tadi Kenapa seperti ini Karena di sini Belum dikacik tanda kurung Kalau sudah kayak gini Tinggal yes saja Seperti ini Oke Smart plan sama Kalau sudah kayak gini Double klik saja Dan tunggu se saat Untuk proses Pengambilan data Dan Ya ini Hasilnya Sama dengan yang pertama tadi Jadi dua formula ini Yang pertama adalah Gabungan fill cup Dengan fungsi left Dan Yang kedua adalah Index Match dan left Oke Jadi mana yang paling mudah Silahkan teman-teman Bisa digunakan ya Oke Supaya nanti Tidak lambat Ini Kalau kita kopikan Seperti ini Ctrl Shift Anak panah bawah Kita copy Ctrl C Kemudian kita Face dari sini Kita pilih value yang ini Oke Iya Kalau sudah kayak gini Ini sudah tidak formula lagi Artinya ini sudah Cepat ya Karena formula itu Kalau sudah dihitungan jutaan data Jutaan baris Ini kan 1.048.576 baris Maka dia akan membutuhkan proses yang lama ya Sehingga saya sarankan Untuk yang Developer Developer Atau kreator yang membuat Aplikasi berbasis Excel itu Ya memang Pengelolaan Excel itu terbatas ya Kalau datanya lebih banyak Itu biasanya Ada kendala Untuk loading Apalagi dengan formula-formula Yang terkait dengan Berbeda sheet gitu ya Index match Fill up Atau Berbasis link Juga itu akan Dirasa sangat berat sekali Nah solusinya Sebenarnya ini bisa Dipermudah Dengan Menggunakan VBA Visual Basic for Application Jadi Kalau kalian paham dengan VBA Fill up up ini bisa diganti dengan VBA Atau Index match Live ini juga bisa diganti dengan VBA Sehingga ini akan Mempermudah Atau Mempercepat Loading atau proses Data di Excel nya Jadi kalau misalnya Kalian ingin Melihat tampilan Ini termasuk nomor apa Tinggal klik aja Seperti tombol Misalkan Konversi gitu ya Atau cari tahu Ini kartu apa Itu misalnya kita buat Tombol disini Nanti akan secara otomatis Datanya akan muncul Seperti ini Sampai dengan 1.8.576 Ya Seperti itu ya Oke Saya kira ini aja Video kali ini Dan Ya Ini adalah fact ya Nomor handphone ini adalah fact Kalau misalnya ada kesamaan Itu tidak disengaja Karena Ini proses secara random ya Nanti kita akan bahas Bagaimana cara membuat Random seperti ini Kalau yang sudah tahu Terima kasih Mudah-mudahan Ini tidak digunakan Untuk hal-hal yang negatif ya Dan Sampai disini aja Video kali ini Terima kasih Assalamualaikum 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 Terima kasih.